selamat menikmati kemudian saya potong kotak seperti ini lobanya juga begitu ya saya potong kotak-kotak untuk ukuran sesuai selera teman-teman ya dan untuk bumbunya disini aku memakai 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah 2 buah setara anis, 2 seles jahe garam secukupnya gula batu secukupnya dan saus tiram selanjutnya panaskan minyak sayur ke dalam wajan atau teflon setelah minyak panas selanjutnya masukkan jahe setara anis, bawang merah dan bawang putih tumis-tumis sampai bau harumnya keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya masukkan daging sapi selamat menikmati 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 dan saus tiram aduk-aduk hingga bumbu tercampur merata gunakan tutup panci gunakan tutup panci rebus selama 30 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian matikan kompor Untuk tutupnya jangan dibuka terlebih dahulu ya Diamkan 30 menit Nah ini dia tampilannya setelah saya diamkan 30 menit Dagingnya sudah mulai lunak Kemudian nyalakan kompor Kita rebus lagi dagingnya Terima kasih Kita merata Larutan tepung tapioca ini akan kita tuangkan ke dalam daging yang sudah lunak ya Setelah 1 jam Daging sapinya sudah lunak Lobaknya pun juga seperti itu sudah lunak Selanjutnya tambahkan potongan daun bawang Tambahkan larutan tepung maizena secukupnya Agar kuahnya mengental Terima kasih Terima kasih Nah laman palo pas sudah matang siap dihidangkan Selamat mencoba Semoga keluarga teman-teman suka ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih